Hai si Indonesia, bersama saya Hana Fauzi. Kita hari ini akan menjajal berbagai macam menu dari Basque Country. Tepatnya di restoran Choco di Bilangan Senopati, Jakarta Selatan. Ya, terima kasih, Mas. Menu yang akan kita coba adalah Garlic Prown E-Potter. Garlic Prown E-Potter ini adalah salah satu jenis tapas yang dimiliki oleh restoran ini. Proses masaknya sangat seru ya, aku menggunakan torch. Sekarang kita coba ya sama-sama. Makanan dari Basque Country sini memang sangat terkenal dengan seafoodnya yang fresh. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Spanyol untuk menikmati tapas jenis ini. Kita bisa datang ke restoran Choco untuk menikmati hidangan ini. Untuk si Indonesia yang kebetulan adalah vegetarian, tidak perlu khawatir karena di Choco Restoran ini juga memiliki berbagai macam masakan vegetarian. Salah satunya adalah Red Vegetarian Carpaccio yang terdiri dari buah semangka. Sangat segar sekali. Mari kita coba ya. Bahan utamanya dari semangka, tetapi dipadu-padankan dengan cheese dan juga avokado. Rasanya segar sekali dan ini juga sangat baik. Vegetarian Red Carpaccio ini juga masih termasuk ke dalam tapas. Sama seperti garlic brown. Makanan seru berikutnya adalah beef strip loin salad with popcorn and black sesame dressing. Jadi ini ada sesami, wijen ya, wijen hitam. Jadi dressingnya memang unik. Ini dari wijen hitam yang lalu dicampurkan dengan ada campuran olive oil dan juga popcorn. yang membuat unik adalah popcorn-nya ini. campuran balsamic oil pada black sesame dressing ini membuat rasanya semakin segar. Dan ini sangat pantas untuk menjadi makanan pembuka ketika kalian berkunjung di restoran Choco ini. di restoran ini disebutnya apa mas? Alioli. Alioli sauce. Ini mie-nya khas dari bus countries ya mas ya? Ya. Nah ini adalah rosehat, rosehat seafood, rosehat ini adalah mie khas dari bus countries. Mie-nya agak berbeda dengan mie biasa yang ada di sini. Restoran ini memproduksi sendiri mie-nya tapi rasanya pasti sama dengan yang ada di Spanyol. Rosehat with seafood ini selain mie ada juga cumi, prawn, dan juga ikan. Dan dicampur dengan berbagai macam sayuran. Untuk yang tidak memakan nasi seperti saya bisa untuk mencoba rosehat ini. Berikutnya kita akan coba Grill Octopus with Bolletus Krim. Bolletus Krim merupakan mushroom yang dibuat puree dan menjadi krim seperti ini. Kita coba sama-sama ya. Ini rasanya enak sekali di Indonesia. Oktopusnya sangat empuk sekali dan juga puree mushroomnya juga sangat sempurna. Ayo mas. Terima kasih mas. Setelah menyantap makanan-makanan tadi yang luar biasa lezat, ini saatnya untuk kita menyantap dessert-nya. Nah di hadapan saya ini ada Ideasable Cheesecake with Guava Sauce. Kita coba ya. Cheesecake ini dilengkapi dengan ice cream. Ice creamnya ini dari honey ice cream. Nah bagi kalian pencinta ice cream dan juga cheesecake, dessert ini jangan sampai terlewatkan ketika kalian berkunjung ke restoran ini ya. Indonesia setelah kita tadi mencoba semua makanan yang luar biasa lezatnya. Tidak abdol rasanya kita tidak berbincang-bincang dengan chef sekaligus owner dari Choco ini. Senior Oscar. What is your last name? Urzelay. Urzelay. Basque. Basque, right? That's the signature name of Basque countries? Yes. Okay. What is your, what is inspiring you to open this amazing place? The first I think the Basque Cuisine is very famous in the world. And now many people traveling to Basque countries to try our food, our wines. And I think it's a good opportunity to open it in Jakarta and the people can try the Spanish culinary food. I think it's good, no? I think it's nice. How's the response? No, very good. I had very good feedback with the guests we opened five months ago. And I'm surprised, no? The feedback about. Because we made a traditional cuisine and modern. We played a little bit. Same the fried dining and a little bit informal. We broke a little bit the style. That's good to hear. That's a very good response you have. Thank you. You're welcome. And what about your signature dish? What is the favorite? Yes. We have the prawns because we cook in front of the guests. It's local prawns. And we finish this place in front of the guests. We cook it with a torch. We cut very thick. And then we put olive oil, garlic, a little bit paprika. And we torch in front of the guests. And the guests can smell the prawns, the oil, everything. I think it's good dishes, no? Because now in all the restaurants, 100% of the dishes coming ready for the kitchen, no? And I want some dishes finished in front of the guests. So it's kind of the new experience for the guests, right? Yes. Another one we have is the chubleta. It's very typical for the Basque Country. And we cook here with the charcoal and the fish of the day. Every day we receive here. We have fresh fish for Jakarta, from Bali for Lombok. And these are the dishes. Many people come here. We have fish of the day. It's fresh, no? And we have very good feedback about it. Okay. Thank you so much for having us. Muchas gracias for Vensar and me. And good luck for your restaurant. Thank you very much. Thank you very much. Let's go to the Gasko. Terima kasih teman-teman si Indonesia. Sampai jumpa di pengalaman kuliner lainnya di si Indonesia. Are you Terima kasih.